Marskal Hadi Cahyanto resmi menjabat Panglima TNI usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pelantikan Marskal Hadi dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, General Gatot Nurmantio, dan sejumlah menteri serta pimpinan Lembaga Negara. Marskal Hadi Cahyanto berkomitmen untuk melanjutkan capaian kerja yang dilakukan General Gatot Nurmantio selama menjabat Panglima TNI. Soal pengganti kepala staf Angkatan Udara, Hadi mengaku belum mengetahui dan menyerahkan keputusan itu kepada Presiden. Pengganti kasuh belum ada, jadi masih sekarang masih ada calonnya ada tiga, dan itulah adalah hantai hak Presiden untuk memilih. Tidak terlalu lama, karena ini pun kita juga sedang proses. General Gatot yang datang saat pelantikan tidak berpesan banyak kepada Panglima TNI yang baru. Ia menegaskan bahwa Marskal Hadi telah resmi menjadi atasannya. Ya, saya tidak beri pesan apa-apa, mengapa? Sekarang Pak Hadi adalah atasan saya. Karena tadi sejak disampaikan dalam keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi de facto dan juri adalah Pak Hadi. Marskal Hadi Cahyanto diangkat sebagai Panglima TNI menggantikan General Gatot Nurmantio kemarin. Dia menjadi satu-satunya kandidat Panglima TNI setelah Presiden Joko Widodo mengajukan namanya ke DPR. Usai dilantik, Marskal Hadi Cahyanto menyatakan siap menjaga stabilitas keamanan untuk menghadapi tahun politik. Ia pun berjanji bersama Polri akan bersikap netral.